Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa nyalakan subtitles yang sudah disediakan di video ini. Enjoy! Halo guys, DriveFastor disini. Jadi pernah gak kalian buka TV di dalam camp, terus kalian mau beli atau jual barang karena kalian tuh males ke Trade City? Mungkin kalian ada yang males, atau memang Trade City-nya lagi tutup. Lalu setiap kalian mau akses Trade City melalui TV, kalian selalu melihat iklan atau ads yang muncul kayak gini. Nah, di bagian kiri sini kalian bisa lihat camp-camp orang lain yang promosiin camp mereka lewat iklan ini. Dan jika kalian lihat disini ada juga ada tombol kecil, yang jika kalian tekan itu kalian langsung bisa join ke camp mereka, kalau kalian belum ada camp. Dan di tengah-tengah ini kalian juga bisa melihat banyak macam senjata sama armor dijual. Dan kalian pun bisa langsung membelinya dengan tekan Buy aja. Tetapi dengan pajak 5% lebih mahal. Karena kalian tuh belinya lewat TV. Dan setelah kalian beli, itemnya bakal langsung masuk ke inventory kalian. Tapi pertanyaannya, gimana orang lain tuh bisa promosiin camp mereka sama iklanin barang jualan mereka ke TV ini? Jawabannya mudah. Kalian cuma harus ke hop 101, terus kalian pergi ke tempat pas awal-awal kalian mau masuk atau ngebuat camp. Yang di dalamnya ada NPC Billy salah satunya. Lalu kalian naik aja ke lantai 3. Dan temuin NPC jenet. Disini kalian bisa membuat iklan kalian sendiri. Dan iklannya itu ada 4 jenis. Yang pertama buat promosiin camp. Kedua promosiin profil kalian sendiri. Yang ketiga, ini gue juga kurang tau ya. Intinya kalian cuma kayak buat surat cinta ke orang lain. Terus kalian cebarin. Biar orang banyak bisa lihat. Yang keempat, kalian bisa promosiin barang jualan kalian. Kayak armor, senjata, atau perengkapan drone yang udah kalian pasang di Trade City. Disini gue gak bisa beli iklannya, karena gue lagi gak jualan senjata, armor, atau drone-nya di Trade City. Setelah kalian pilih jenis iklan yang mau kalian beli. Kalian bisa milih bayar pake gold bars, atau fat credits perharinya. Lalu kalian tinggal pilih tangga berapa, iklan kalian bakal ditayangin. Total harganya bisa kalian lihat disini. Kalau udah pilih tanggalnya, kalian bisa tekan tombol next yang kecil ini. Nah, di bagian ini, kalian cuma tinggal tulis kata-kata kalian disini. Contohnya kan ini promosiin camp. Jadi kalian bisa tulis kayak gini. Text murah, camp aktif. Kata-kata yang kalian tulis bakal keliatan seperti ini di iklannya. Kalau kalian sudah yakin, kalian tinggal tekan tombol besarnya. Jenis iklan yang kedua yaitu iklan yang promosiin profil kalian sendiri. Dan bedanya, disini kalian ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga ini lebih mahal dari yang lain. Tapi fungsinya kalian bisa memasang iklan berupa animasi kayak gini. Animasi ini ditampilkan tiap 5 menit di dalam TV. Dan ingat, jumlah tayangan kalian cuma bisa 10 kali dalam 1 hari. Atau kalian pilih yang worldbars aja. Yang cuma rupa text. Yang totalnya itu 50 kali text per hari. Nah, yang ketiga ini sebenarnya gue juga gak ngerti nih. Kenapa iklan ini harus ada. Dan siapa yang mau beli jenis iklan ini? Harganya mahal pula. Mungkin jika kalian ada yang mau beli. Kalau gue sih enggak ya. Kalian tinggal ketik playernya. Lalu kalian tulis pesan-pesan yang akan kalian sampaikan ke playernya. Simple. Jenis keempat ini paling simple. Misalnya kalian mau jual senjata. Kalian pasang senjatanya dulu di Trade City. Kalau udah, kalian tinggal balik lagi ke sini. Lalu pasang iklannya. Katetan. Khusus iklan yang promosiin keem. Sepertinya kalian harus menjadi mayor dulu. Baru bisa beli iklannya. Soalnya disini gue bukan mayor. Jadi gue gak bisa beli iklannya. Dan khusus iklan yang jualan. Kalian disini juga bisa atur waktu buka jualannya. Misalnya contoh armor ini. Kita harus tunggu 5 jam. Baru bisa beli itemnya. Dan beberapa iklan juga bisa ditampilin. Di bagian ini. Di dalam Trade City-nya. Bagi kalian yang tidak tahu kegunaan tombol notice ini. Di dalam notice ini. Cuma ada barang-barang. Yang bakal dijual pada jadwal-jadwal tertentu. Yang juga udah dipasang iklan. Jika kalian mau membelinya. Kalian harus tunggu waktunya sampai selesai. Baru bisa dibeli. Jadi inget. Iklan yang bakal ditayangin cuma bisa diakses lewat TV doang. Kalau Trade City gak akan bisa. Dan bagi kalian yang tidak punya TV. Kalian bisa pake TV di dalam camp kalian. Yang ada di dalam armor shop. Weapon shop. Sama camp vault. Jika kalian orang kaya. Kalian bisa beli TV-nya di mall. Pake fat credits. Tapi kalau kalian free to play player. Kalian bisa buat TV kalian sendiri. Dengan beli resepnya. Di formula exchange center. Yang bayarnya pake gold bars. Dan formula R&D data. Dari fusion. Atau kalian juga bisa mengakses TV. Di fall forest. Di dalam rumahnya. Sama di map snow highland. Sama mode swap. Kalau santopen ini. Gua belum tau ada atau enggak. Catatan terakhir. Setiap kalian menjual atau membeli barang. Lewat TV. Kalian pasti kena pajak 5%. Misalnya kalau beli. Harganya bakal lebih mahal 5%. Kalau jual. Gold bars yang kalian dapet. Akan lebih banyak pajaknya. Standarnya kan 15%. Kalau kalian jual lewat TV. Menjadi 20%. Jadi sangat merugikan. Jadi itulah tips buat kalian. Cara memasang iklan atau ads di TV. Kalian bisa pake iklan ini. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan harus punya uang tentunya. Karena iklan ini tidak gratis. Selebihnya. Semoga membantu. Dan jangan lupa like. Subscribe. Dan komen di bawah. Jika kalian ada pertanyaan. As always. Thanks for watching. Peace out. Sub indo by broth3rmax